Al-Fatihah Kali ini kita akan membahas mengenai dua kesedihan Sayyidina Usman r.a dalam kitab Naso'i Hulibad Beliau berkata, dikumpulkan perkataan beliau dalam kitab Naso'i Hulibad Sayyidina Usman berkata, ada dua kesedihan yang manusia rasakan Kesedihan apa itu? Yang pertama adalah Kesedihan dalam budusan dunia itu dapat menggelapkan hati Kesedihan dalam urusan dunia dapat menggelapkan hati Sayyidina Usman berkata, ketika kita bersedih dalam urusan dunia Ketika kita kehilangan sesuatu, kemudian kita bersedih berlarut-larut Maka itu dapat menggelapkan hati, bukan menerangkan hati Contohnya ketika kita kehilangan harta, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, ketika kita kehilangan barang-barang lainnya Kita bersedih berlarut-larut, itu akan melupakan kita kepada Allah Karena sesungguhnya semua yang ada di alam dunia ini adalah milik Allah Ketika kita menyesal, ketika kita bersedih berlarut-larut dalam kehilangan hal apapun di alam dunia Maka itu akan menggelapkan hati, bukan menerangkan hati, bukan semakin menekatkan kita kepada Allah Malah semakin menjauhkan kita kepada Allah Makanya Sidina Usman berkata, yang pertama, kritik orang yang pertama adalah Kesedihan Dia, kesedihan orang Yang, dia bersedih ketika urusan dunianya tidak terpenuhi, ataupun hilang urusan dunianya Maka itu akan menggelapkan hati mereka Yang kedua adalah Kesedihan dalam hal akhirat, itu akan lebih menerangkan hati Contohnya ketika kita solat, biasanya tepat waktu Kemudian kita solat, satu jam, dua jam lebih lambat Lebih telat daripada sebelumnya, kita merasa sedih, itu akan menerangkan hati kita Ketika kita bersedekah, biasanya satu minggu, tujuh kali bersedekah Setiap hari kita bersedekah, kita hanya mampu bersedekah satu minggu, dua kali Itu akan merasa kita, merasa sedih Itu akan menerangkan hati kita Akan mendekatkan hati kita kepada Allah Bukan malah menjauhkan Ketika kita iri, orang lain bisa beribadah dengan luar biasa Ketika orang lain bisa bertahajud Iri, kita orang lain bisa bersedekah Ketika kita tidak, kita pun sedih Itu akan menerangkan hati kita Itu iri yang diperbolehkan Iri melihat orang lain Bertahajud setiap malam Tahajud setiap hari membaca Al-Quran Kita iri ingin menjadi seperti mereka Kita bersedih Itu adalah hal yang akan menerangkan hati kita Dalam hal ini, Sayyidina Usman r.a berkata Kita sudah membahasnya tadi Ada dua Yang pertama adalah Kesedihan dalam urusan dunia dapat menggelapkan hati Semoga kita dijauhkan daripada hal-hal yang dapat menyebabkan kita bersedih dalam hal-hal urusan dunia Yang dapat menyebabkan kita menggelapkan hati kita Yang kedua adalah Kesedihan dalam urusan akhirat Itu dapat menerangkan hati Semoga kita didekatkan oleh Allah Diberi kemampuan oleh Allah untuk Merasakan kesedihan dalam hal Urusan akhirat Mudah-mudahan bermanfaat untuk Kita pada materi kesempatan kali ini Ada dua kesedihan yang disampaikan oleh Sayyidina Usman r.a Dalam kitab Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh